Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makom orang tua saya ya Ini makomnya ibu saya Tidak terasa sudah hampir mau setahun ya ibu pergi untuk selamanya Dan pada saat ibu meninggal itu kalau tidak salah bulan muharam ya Kalau ayah saya dulu di makamnya di sebelah sana ya guys Di tempat TPU ya tempat pemakaman umum Tapi kalau ibu sengaja dipisahin disini ya Ini adalah lahan keluarga ya Jadi khusus untuk keluarga Alhamdulillahirrohbilalamin hari ini Jiarahnya lancar-lancar saja ya Alhamdulillah tadi sudah beres tawasulannya sudah beres Baca yasin dan baca solawat nabinya juga sudah beres Tapi tadi sengaja tidak saya syuting ya Masalah mengajinya, masalah baca solawatnya tidak saya syuting ya Karena jujur aja saya sedikit agak-agak ragu, agak-agak risih gitu ya Kalau masalah yang berbau ibadah saya syuting itu nanti dikatainnya kan ria atau pamer segala macam ya Jadi yang saya syuting cuma yang sederhananya aja, yang simple-simplenya aja ya Dan ternyata yang dikubur disini tidak hanya ibu saya saja ya Masih ada beberapa kuburan di atas itu yang dikubur di tempat pribadi ya Kalau di TPU sudah hampir penuh banget ya Jadi banyak yang pindah ke sini nih Nah ini dia ada beberapa juga disini yang dikubur ya di makam pribadi Kalau tidak salah ini adalah makamnya para tetangga-tetangga saya ya Yang dikubur disini Kita doakan aja ya, semoga ahli kubur-ahli kubur mendapatkan rido dan mendapatkan cinta dari Yang Maha Kuasa ya Kita semuanya cuma bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan di dalam keabadian ya Pemakaman ini biasanya selalu penuh ya Kalau datang hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga pasti selalu penuh ya Seperti sebentar lagi lusa hari Minggu kita akan merayakan Idul Adha ya Pasti semuanya akan datang ke sini untuk berkunjung dan berjarah ke makam orang-orang terkasih ya Kalau saya sengaja jarahnya hari ini ya hari Jumat tanggal 8 Julijja Soalnya kalau misalnya nanti jarahnya hari Minggu ya Saya tidak bisa guys Soalnya saya ini orangnya pemalu ya Jadi sangat malu banget kalau ketemu orang banyak gitu ya Jadi saya mendahulukan untuk berjarah hari ini ya Hmm dan kebetulan hari ini cuacanya cerah banget ya Panas banget cuacanya hari ini teman-teman semuanya Dan buat kita semuanya yang masih punya orang tua Cintailah dan sayangilah orang tua kita ya Sepenuh hati jangan sampai menyesal akhirnya ya Soalnya kalau misalnya orang tua kita sudah tidak ada Kita tidak bisa berdaya ya Di saat kita rindu, di saat kita kangen ingin bertemu Ya cuma ke sini tempatnya ya Hmm dan ternyata ya teman-teman semuanya Semewah apapun rumah kita akan kita tinggalkan juga ya Dan ternyata rumah terakhir kita di sini guys Hmm ini tempatnya rumah kita terakhir Ini rumah kita yang terakhir teman-teman Sedih banget ya Oke teman-teman semuanya Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya Mudah-mudahan video ini ada manfaat dan juga barokahnya bagi kita semuanya ya Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa dipertemukan kembali dengan video-video selanjutnya oke Dan saya tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi anda yang menjalankannya ya Yaitu puasa sunat tarwiyah dan juga arfah Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah SWT ya Dan saya juga tidak pernah lupa mengucapkan selamat merayakan hari raya idul adha Mudah-mudahan kita semuanya berbahagia ya Bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta ya Dan kita semuanya di sini selalu berharap dan berharap Mudah-mudahan idul adha tahun ini banyak sekali yang kurban ya Mudah-mudahan banyak para dermawan yang menyumbangkan sapinya bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu ya Biar kita semuanya bisa berhappy-happy ya Bermanja-manjari ya Bisa menyate, bisa bakar-bakar segala macam ya Pokoknya kita semuanya harus bahagia ya Banyak sekali orang-orang kaya dan para dermawan yang menyumbangkan sapi dan juga kambingnya ya Untuk dijadikan hewan kurban ya Karena ujung-ujungnya kita loh sebagai masyarakat yang kenyang Yang menikmati yang namanya sate-sate dan juga daging-daging Wow pokoknya mah luar biasa banget ya Mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu bahagia ya teman-teman semuanya Oke sampai di sini dulu perjumpaan kita Saya Yan Yan Briyan mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya ya Terima kasih banyak atas segalanya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh